Kami adalah salah satu masyarakat yang turun langsung memberikan bantuan lewat donatur-donatur dari Tratia Bersatu. Saya untuk kemitraannya, mumpamanya Pak Bupati, ayo ke petanan, ada apa itu beri, saya mau lakukan vaksin di sana, ada 100-200 orang, karena itu jangan cepat termangkan dengan hoax. Cegah kemiskinan dan keterbelakangan, Bupati Jeneponto kukuhkan organisasi Tuber. Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar saat kukuhkan pengurus Tratia Bersatu. Bupati Iksan Iskandar kembali mengukuhkan komunitas baru di kawasan Buta Tratia. Komunitas itu disebut Tratia Bersatu, Tuber. Komunitas sosial yang eksis sejak 2020 itu secara filosofis diilhami oleh budaya orang Turatia yakni Asamaturu, Kebersamaan. Akbuloh Sibatang, Persatuan, dan Sirina Pace, sikap senasib sepenanggungan. Komunitas itu rencananya akan mengemban misi pemberdayaan sosial agar menjadi kekuatan baru di Kabupaten Jeneponto. Tuber ini menjadi kekuatan baru di daerah kita. Semoga ke depan menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Ujar Iksan saat mat mengukuhan pengurus Tuber periode tahun 2020 sampai tahun 2022 di gedung Sipi Tanggari. Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Oleh karena itu, ia menginginkan untuk sesegara mungkin dilakukan konsosilidasi internal agar program kerja yang konstruktif di tengah masyarakat dapat dijalankan. Segera rapikan internal karena ke depan kita memiliki musuh bersama yaitu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, pintanya. Selain pengukuhan, Bupati dua periode itu juga merangkaikan perayaan milat yang pertama. Sementara Ketua Turatea bersatu, Tuber, Mansurya Mangkala menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah karena telah memberikan support kepada komunitas yang ditimpinya. Kami melihat bahwa kehadiran Bapak Bupati dan Ibu Ketua PKK adalah bentuk support yang luar biasa kepada eksistensi komunitas kami. Tukasnya Ketiga, evaluasi program sehingga dengan demikian, mampu menciptakan semua kebijakan-kebijakan strategis yang bisa membantu masyarakat Kabupaten Yenipoto. Sekali lagi, selamat pada seluruh tubuh, buktikan janji-janjimu bahwa Turatea bersatu. Saya hanya mau kasih tahu bahwa BEMDA dan masyarakat Kabupaten Yenipoto ini punya musuh yang jelas di depan. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah ketertinggalan, artinya masih bodoh, yang ketiga adalah penyakit. Terima kasih kita didukung dan disupport sama pemerintah sebagai komunitas pertama di Kabupaten Yenipoto adalah hal yang sangat masih mudah, Saya kenal Turatea bersatu, jadi menggalang kami, menggalang sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama, bersama-sama bermanfaat. Semua kecematan ada? Semua kecematan, Alhamdulillah ada beberapa kecematan yang sudah bergabung di kita dan begitu ada berita masuk di Turatea bersatu, kita respect, kita bergerak. Jadi tujuan kita ke depan itu semakin bersemangat, semakin merekut lagi, lebih banyak lagi yang ingin bergabung untuk bersama-sama membuat pemerintah. Yelah hampir berantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan bagi orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang mengalami bencana. Apa-apa program nanti ini, kalau misalnya ada kegiatan untuk tugas Turatea, kegiatan-kegiatannya nanti di tahun 2022 ini. Kegiatannya sih cuma mempereratkan wisilat terakhir, dan merekrut anggota-anggota yang bergabung karena banyak masyarakat, tapi karena kita punya niat yang dikulas karena Allah ingin bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Yenipoto yang membutuhkan bantuan atau... Terima kasih.